Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta subsidi pupuk dialihkan, mengingat penerimaan subsidi pupuk bagi petani di Banyuwangi berkurang hingga lebih dari 50%. DPRD Kabupaten Banyuwangi melalui Komisi 1 menegaskan agar subsidi pupuk bagi petani dialihkan. Pasalnya, keluhan kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani Banyuwangi masih terjadi hingga saat ini. Bahkan penjualan paket pupuk juga sangat dikeluhkan. Pengalihan subsidi pupuk yang dimaksud yakni anggaran dialihkan ke subsidi panen. Dari situ, dengan biaya tanam dan rawat tinggi, petani tak lagi menemukan harga penjualan hasil panen murah atau lebih rendah dari biaya tanam dan rawat. Dari data yang dihimpun Komisi 1 DPRD Kabupaten Banyuwangi, jumlah penerima pupuk subsidi di Banyuwangi tahun lalu mencapai 78 ton. Namun, tahun ini hanya 38 ton. Dapat disimpulkan, penerima pupuk subsidi di Banyuwangi tak sampai angka 50%. Memang subsidi pupuk yang selama ini mereka terima ternyata berkurang banyak. Seperti contoh di Banyuwangi ini yang biasanya mendapatkan sekitar kurang lebih 78 ribu, hari ini hanya mendapatkan sekitar 30 ribu dan kemarin dapat tambahan lagi sekitar 8 ribu ton. Kami juga melihat bahwa fenomena petani dengan biaya pupuk yang tinggi, biaya garap yang tinggi, kemudian ternyata setelah panen harga jatuh. Sehingga petani tidak mendapatkan keuntungan justru mereka rugi. Oleh karena itu, menurut kami perlu adanya kehadiran dari pemerintah untuk subsidi harga pada saat mereka panen. Sehingga pada saat mereka panen, betul-betul hasil pertanian itu mereka dapat terbeli dan mereka dapat keuntungan. Sehingga petani harapannya benar-benar bisa sejahtera. Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyuwangi berharap seiring banyaknya bantuan dari pemerintah untuk petani. Maka bantuan tersebut dapat tepat sasaran pada petani yang membutuhkan. Sehingga petani dengan lahan sempit tersentuh. Bukan petani yang memiliki lahan luas yang dinilai mampu mandiri. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.